selamat menikmati topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP atau fiber optic maupun tanpa kabel atau wireless sebagai media transmisi dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat atau berbeda waktu jenis-jenis topologi jaringan dibagi 5 yaitu pertama ada topologi bus, topologi star, topologi ring atau cincin 4 topologi mesh dan kelima topologi tri disini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang topologi bus pengertian topologi bus topologi bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan suatu terminator topologi jaringan ini sudah sangat jarang dipakai di suatu perusahaan maupun instasi karena resiko yang ditimbulkan terlalu besar mulai dari tingginya resiko teberakan data dan jika ada suatu perangkat komputer yang rusak maka jaringan langsung tidak bisa berfungsi sebelum jaringan tersebut diperbaiki karakter topologi bus karakter topologi bus mempunyai beberapa karakteristik yaitu pertama biaya yang murah dalam instalasi karena hanya membutuhkan beberapa perangkat kedua proses instalasi yang mudah dan sederhana ketiga node dihubungkan secara serial kepada kabel dan ujung kabel ditutup dengan terminator tidak diperlukan sebuah hub karena hanya butuh sebuah korektor dan jika ada salah satu perangkat yang rusak maka seluruh jaringan akan down sehingga semua user tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut selanjutnya ciri-ciri topologi bus yaitu sangat berpengaruh pada jaringan untuk kerja komunikasi antar komputer karena hanya bisa digunakan oleh satu komputer sebagai server susah melakukan perlejakan masalah merupakan teknologi lama yang dihubungkan dengan satu kabel dalam satu baris kabel cut dan digunakan kabel cut dan digunakan konektor BNCTPT tidak membutuhkan peralakan aktif untuk menghubungkan terminal atau komputer discontinue support karena ini menggunakan teknologi lama jika kabel putus maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi dengan yang lainnya dan di ujung kabel terpasang 50 ohm konektor berikut kekurangan dan kelebihan topologi bus pertama untuk kelebihannya sistem topologi yang sangat sederhana biaya yang lebih murah daripada topologi yang lainnya dan menggunakan kabel yang sedikit dan kekurangannya adalah tidak cocok untuk penggunakan trafik yang padat sulit melakukan maintenance atau pelacakan masalah dan terakhir koneksi lebih lambat daripada topologi yang lain terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada salah salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati